Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk kita belajar matematika matematika oke matematika yes pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pecahan mengubah pecahan ke bentuk desimal dan desimal ke bentuk pecahan cara merubah pecahan ke desimal dengan jalan menyebutkan dengan jalan penyebutnya dirubah menjadi sepuluh seratus seribu sepuluh ribu dan sebagainya contoh satu persepuluh maka sama dengan 0,1 seperseratus sama dengan 0,01 seperseribu sama dengan 0,001 Contoh lain 2 persepuluh sama dengan 0,2 5 perseratus sama dengan 0,05 12 persepuluh sama dengan 1,2 seratus dua puluh lima perseratus sama dengan 1,25 250 perseribu sama dengan 0,250 bisa ditulis 0,25 yuk latihan dengan demikian untuk merubah pecahan ke dalam bentuk desimal kita kita berubah dulu penyebutnya menjadi sepuluh seratus seribu dan sepuluh ribu dan seterusnya contoh nomor satu setengah atau satu berdua maka dibuat bersepuluh maka dua kali lima sama dengan 10 membilangnya satu kali lima sama dengan lima sama dengan 0,5 setengah sama dengan 0,5 atau setengah desimalnya 0,5 contoh nomor 2 3 per 5 5 penyebutnya dijadikan 10 sehingga 5 kita kalikan dengan 2 10 3 kita kalikan 2 6 6 persepuluh bentuk disimalnya 0,6 sehingga 3 per 5 bentuk disimalnya adalah 0,6 contoh yang ketiga 7 per 20 7 per 20 kita jadikan ke 100 sehingga kita kalikan dengan 5 20 kali 5 100 7 kali 5 35 sama dengan 0,35 contoh keempat 24 per 25 24 per 25 ini 25 kita jadikan 100 sehingga 25 kita kalikan 4 24 kita kalikan 4 sama dengan 96 per 100 nilai disimalnya 0,96 contoh kelima 35 per 125 kita jadikan 100 tidak bisa maka kita jadikan ke 1000 kita kalikan 8 125 kali 8 sama dengan 1000 13 kali 8 104 bentuk disimalnya 0,104 merubah desimal ke bentuk pecahan cara merubah desimal ke bentuk pecahan dengan mensederhanakan pecahan sesederhana mungkin contoh 1 0,4 kita jadikan pecahan 4 per 10 kita sederhanakan lagi 4 dibagi 2 2 10 dibagi 2 5 sehingga 0,4 pecahannya 2 per 5 contoh 2 2,1 kita tulis pecahan menjadi 21 per 10 pecahan campurannya karena ini lebih besar daripada 10 maka pecahannya 2 1 per 10 contoh 3 3,23 sama dengan 323 per 100 ini 300 sebagi 103 sisa 23 23 per 100 jadi 3,23 pecahannya 3 23 per 100 contoh yang keempat 1,25 sama dengan 125 per 100 kenapa ini per 100 ini mundur 2 kali 1,2 per 100 kalau 3 ya 1000 sehingga 125 per 100 sama dengan 1 25 per 100 25 per 100 ini bisa diserhanakan sehingga menjadi 25 bagi 25 1 100 dibagi 25 4 1,25 pecahannya 1 1 per 4 yuk latihan ya merubah desimal kepecahan 2,5 sama dengan ya kita tunggu 2 detik berapa ya 2,5 sama dengan 25 per 100 10 kita lihat kita sama-sama bagi 5 5 10 kita bagi 5 2 5 per 2 pecahan campurannya 2,5 jadi 2,5 bentuk desimal 2,5 bentuk pecahannya 2,5 nomor 2 yuk kita kasih waktu 2 detik 2 detik 4,23 sama dengan 423 per 100 ini bisa diseranakan menjadi 423 per 100 nomor 3 kita kasih waktu 2 menit 2 detik ya 3,75 sama dengan 3,75 per 100 sama dengan 3 75 per 100 75 per 100 ini bisa diseranakan 75 kita sederanakan bagi 25 jadi 3 kemudian 100 dibagi 25 4 sehingga 3,75 bentuk pecahannya 3 3 per 4 0,125 0,125 0,125 maka sama dengan bentuknya 125 per 1000 sama dengan kita bagi 25 125 kita bagi 25 4 125 bagi 25 5 1000 kita bagi 25 40 5 per 40 bisa kita sederanakan lagi kita bagi 5 1 kita bagi 5 48 sehingga 0,125 sama dengan 1 per 8 ya terima kasih semangat belajar anak harapan bangsa generasi emas sehat kuat bersemangat mudah-mudahan bermanfaat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh